Inovasi baru dalam mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu melalui pembuatan batako berbahan sampah plastik yang dilebur dengan pasir, semen, dan juga kapur. Hasilnya ternyata lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan batako pada umumnya. Pada umumnya, batako atau bahan bangunan untuk rumah terbuat dari campuran pasir, semen, dan kapur putih. Namun di Kabupaten Cianjur, ada salah satu tempat pembuatan batako di Desa Sukasari, kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur yang menggunakan campuran berbagai sampah plastik yang sudah dihaluskan. Bubuk sampah plastik tersebut kemudian dilebur dengan pasir, semen, dan juga kapur. Dengan perbandingannya yakni 30 persen sampah plastik dan 70 persennya pasir, semen, dan kapur putih. Setelah dicetak menggunakan mesin pres, hasilnya batako atau batu bata campuran limbah plastik tersebut memiliki masa berat yang lebih ringan dan lebih kuat dari batako pada umumnya. Inovasi pembuatan batako bercampur limbah plastik merupakan langkah mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah plastik. Di tempat pembuatan batako bercampur plastik tersebut, mampu memproduksi 2.000 batako dalam sehari dengan menghabiskan 5 karung bubuk sampah plastik. Inovasi batako bercampur limbah plastik tersebut produksinya belum secara massal. Hingga saat ini masih digunakan dan diproduksi untuk kebutuhan tertentu saja, pasalnya produksinya baru berjalan sekitar 5 bulan. Jadi pertama adalah kami ingin menggunakan suatu daur ulang dari sampah plastik yang pasien bayar untuk pengobatan di gerakan sehat. Sehingga ini kita harus bisa membuat daur ulang. Nah setelah pertama kita daur ulang dengan kerajinan, akhirnya kita buat lagi inovasi yang lain itu dengan menjadikan bahan bangunan. Karena saat ini bangunan banyak sekali dipakai oleh masyarakat, sehingga kita campurkan ya dengan apa, dengan apa, dengan pemilik batako disini, ya tercampurnya ke 70-30 itu semakin kuat. Jadi ini, Alhamdulillah dengan campur ini hasilnya lebih bagus. Kalau kualitasnya agak sama-sama juga, cuma ada perbedaannya sedikit. Satu, kalau tadinya tidak pakai limbah, sebenarnya sampai ke 3,5 kg. Kalau setelah dipakai campur, agak ada murang banyak keberatannya gitu. Tapi kalau untuk kualitasnya, bagus juga. Dengan inovasi tersebut, rencananya batako campuran limbah plastik tersebut, akan disumbangkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga miskin di Kabupaten Cianjur.